Potensi ekspor ke Jerman tahun 2021 Jerman adalah negara yang terletak di benua Eropa. Negara ini tercatat memiliki ekonomi yang sangat maju dan berhasil di dunia. Ekonomi Jerman sebagian besar ditopang dari sektor jasa, industri, dan pertanian. Sementara itu, komoditas utama negara ini adalah produk teknik seperti mobil, mesin, logam, dan bahan kimia. Meskipun Jerman memiliki sumber daya bahan mentah yang terhitung sedikit, negara ini berjaya menghasilkan perusahaan-perusahaan besar yang berpengaruh di seluruh dunia. Pada tahun 2011, Jerman merupakan negara ekspor terbesar ketiga dunia dengan nilai 1.409 triun dolar. Sehingga menjadikan Jerman berada dalam jajaran negara ekspor terbesar dunia hingga saat ini. Lalu, apakah Jerman menerima ekspor dari negara lain untuk dipasarkan ke dalam negeri? Sebagai sebuah negara maju, tentu saja Jerman juga menerima ekspor dari negara lain termasuk dari Indonesia. Salah satunya, karena Jerman bukanlah negara yang terlalu kaya akan sumber daya bahan mentah, terkotap bahwa hanya lignit dan potas yang tersedia dalam jumlah besar. Sebagian besar pembangkit listrik di Jerman menggunakan lignit sebagai sumber wahan bakar. Minyak minyak, gas alam, dan sumber daya alam lainnya diimpor Jerman dari negara lain. Sekitar kurang lebih 2 per 3 dari energi Jerman adalah hasil impor. Saat ini, Indonesia menjadi negara ekspektif ke Jerman yang berada di urutan ke-37. Pemerintah mencatat nilai pendagangan Indonesia dan Jerman pada Januari sampai Agustus 2020 mencapai USD 3,6 miliar. Jerman merupakan salah satu mitra dagang utama bagi Indonesia. Produk-produk ekspor unggulan Indonesia ke Jerman antara lain, Minyak kelapa sawit, alas kaki, peralatan elektronik, pakaian dan aksesoris pakaian, karet dan produk dari karet, mesin-mesin mekanik, kopi teh dan rempah-rempah, alat fotografi, kayu dan mebel. Kalau begitu, langsung saja kita bahas 5 komunitas Indonesia yang paling banyak diekspor ke negara Jerman berikut ini. Satu, minyak sawit. Jerman merupakan importer terbesar keempat untuk produk minyak sawit mentah atau CPO dari Indonesia pada tahun 2012, tinggal lebih dari 212 ribu ton. Dua, sepatu. Produk sepatu asal Indonesia sangat diminati di pasar negara Jerman. Salah satu jenis yang paling banyak diminta adalah sepatu olahraga. Pada tahun 2020, jumlah ekspor sepatu olahraga Indonesia ke Jerman mencapai angka 13,3 ton. Tiga, peralatan elektronik. Berbagai produk elektronik asal Indonesia kini telah menembus pasar Jerman. Mayoritas komoditas peralatan elektronik yang diekspor ke Jerman hasilkan oleh perusahaan besar asal Indonesia. Empat, produk tekstil dan pakaian jadi. Indonesia banyak mengekspor produk tekstil ke Jerman. Salah satu produk yang diminati adalah pakaian jadi. Tercatat bahwa Jerman saat ini menjadi importer terbesar kedua produk pakaian jadi asal Indonesia. Lima, karet. Produk karet menjadi salah satu komunitas asal Indonesia yang banyak diekspor ke Jerman. Hal ini tentunya tidak lepas dari posisi Indonesia sebagai negara penghasil karet terbesar keempat di dunia. Karet yang diekspor ke Jerman adalah jenis karet alam yang mayoritas digunakan dalam industri otomotif. Nah, itu dia sekilas informasi tentang ekspor Indonesia ke negara Jerman. Saat ini, pemerintah terus berusaha untuk mendorong ekspor ke negara tersebut dari berbagai sektor komunitas lain. Bagi kamu yang tertarik untuk memasakkan produk ke Jerman, Mr. Exportiv siap membantu memfasilitasi kebutuhan kamu. Kunjungi website resmi kami di www.misterexportiv.com Mr. Exportiv jasa eksporter percaya. Terima kasih telah menonton!